Yuk balik lagi bareng gue di seri yu cobain yang udah lama hiatus ya Ini gue bangkitin lagi tiap hari Sabtu Dan gue baru install game namanya Viva Mobile Sebenernya game ini udah lama banget dan gue udah pernah main dulu Tapi sekarang gue akan coba main lagi ya dengan akun yang Gue gak tau akun gue yang dulu juga kemana Dan sekarang gue bikin pake google play ya Dengan akun yang baru Dan ini gue baru main tujuh hari Makan gue kasih unjuk dikit gameplay yang sekarang ya Jadi sekarang udah ada mode dimana kita bisa tanding full match Kayak gue gak tau berapa menit ya Cuman tadinya kan ini doang nih kayak misalnya Kita bagian yang nyerangnya doang gitu Nah sekarang tuh udah enggak sekarang full match Bener-bener full match jadi kita mainin Ini Ya ini ya Gameplaynya bisa kalian liat Kegolan dong Ini dimalumin aja ya kecupuan gue soal Kalau main game-game Yang sport-sport gini Emang sulit emang Buahnya aja yang gak bisa Mungkin buat yang ini Terbiasa kali Cuman kalau gue Emang Kayak gak bisa aja main game beginian Ada focus tuh Oke Ini juga kayaknya musuhnya masih easy sih Kalau kita diem beberapa detik Dia tuh bisa Jadi autoplay gitu loh Cuman gak jelas banget Gue kan selama ini main kayak Berapa ya Ini tadi gue bilang kayak baru seminggu Dan gue gak pernah pake autoplay Kalau main game beginian ya Karena emang Emang blow on aja gitu AI-nya gak didesain untuk jadi jago Jadi yang mending lo mainin manual deh Dan ini gue lagi ngerjain event-event ya Karena Event-nya cukup banyak juga Dan waktunya juga cukup lama Wah gila ribu banget gue main Jadi event-event ini adalah Untuk dapetin Player-player yang Apa ya Overall Gue gak tau itu apa sih Kayak CP gitu loh Jadi ada ratingnya gitu lah Untuk dapetin rating-rating yang player tinggi Untuk dapetin player-player yang ratingnya tinggi Sorry kebalik Agak gak fokus gue Ini gue harus menang soalnya Ui finality Gampus Oke Ini ya si Atletico Madrid Rating Klubnya di atas gue dikit Tadi kayaknya Gue gak Gak bener juga sih Nah ini sebenern bisa nih Kalo lo mau di autoin Cuman tadi gue bilang itu loh Jadi AAA blow on Jadi mendingan Tetep main manual aja Game-game kayak gini ya Sama halnya dengan yang NBA Yang NBA juga Sama Dia modelnya kayak gini Cuman Kalo yang NBA gue udah cukup jauh lah mainnya Tapi Pas kemarin gue login lagi Akun gue hilang semua Bukan hilang semua Jadi akun gue cuman Emang ada satu Tapi Club ratingnya tuh udah cukup tinggi lah Kayak gue udah punya kartu-kartu Eh kartu-kartu Gue udah punya player-player yang Gue udah punya player-player yang ratingnya Kayak 80 ke atas gitu Dan mendadak Pas gue kemarin install Ya hilang Jadi yaudahlah gue coba main yang FIFA Ternyata seru juga ya Dengan mode yang baru tadi gue bilang Yang sekarang kita bisa match Tanding lawan temen Atau lawan orang random Kayak rank gitu Untuk dapetin popularitas Dan gue gak tau deh Kalo tiap bulannya dia ada Misalnya reset gitu ya ranknya Apa dapet reward gitu Nah gue gak tau ya Dan ini gue masih level 7 ya Masih Masih culun banget lah intinya lah Player-player juga masih gue kumpul-kumpulin Ini ratingnya gede-gede Dan Ini frame drop gini Dan jalan seru satunya adalah Kalo mau cepet ya beli Tapi bisa dengan cara yang agak lama Untuk free to play Free to play Itu dengan ngerjain event-event Seperti biasa lah Tipikal Ya tipikal game mobile gitu Oke ini gue menang ya Dan gue ada Sebenernya ada pertanyaan Nanti gue Ini deh Gue kasih unjuk Kayak di tim Itu gue ada yang gue bingungin Mana ya Ini gue masuk My tim dulu Nah ini deh Ini kenapa Si alaba gue Gak ada plusnya Di atas namanya Padahal skill boostnya Udah gue upgrade Sampai Plus 5 Gitu kan Soalnya kalo Di yang lain nih Ini tuh Ini plus 4 Ini si Foden plus 4 Gitu Nah maksud gue Kenapa si alaba Itu sama Rodriguez nih Gak dapet nih Ada 3 deh Itu deh Nah itu kenapa Gak ada plusnya Maksud gue Itu doang sih Jadi kalo ada yang main juga Tolong ya Bisa bantu Gak saya tau gue Jadi videonya sampe sini dulu aja Terima kasih Siapa nonton See you next time Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video